Sebuah pohon berukuran besar usia ratusan tahun tumbang menimpa sebuah rumah warga di Siman, Ponorogo. Saat perisiwa terjadi, penghuni selamat beserta seorang balita yang tengah tertidur pulas. Sebuah pohon tumbang menimpa rumah Soleh Hasan, warga yang ada di Kelurahan Ronawijayan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Petugas yang datang cukup kesulitan melakukan evakuasi karena ukurannya yang sangat besar. Tidak hanya merusak tiga ruangan rumah, pohon yang memiliki usia sekitar 124 tahun ini juga nyaris menimpa balita berusia dua bulan yang tengah tertidur lelap di dalam kamar. Selain karena usia yang sudah tua, pohon berdiameter 1,5 meter dengan ketinggian 25 meter tersebut tumbang akibat tidak kuat menahan derasnya air hujan. Bangunnya itu saya panggil dari luar, kemudian dia tepuk Pak Eh teluk-teluk kan ditulur. Jadi kejadian ini Pak semua pada tidur? Tidur, tapi yang tidak tidur hanya saya sendiri. Berapa ruangan Pak yang bisa? Ya tiga, bisa tiga ruangan. Ini penyebabnya pohon yang sudah lapo atau bagaimana Pak? Pohonnya karena pohon tua dan tinggi besar. Jadi karena tidak mampu membawa beban yang berat akhirnya roboh. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun lima penghuni rumah kini terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya. Sebab kondisi rumah rusak dan tidak bisa ditempati. Ega Patria, JTV, Ponrogon